Kita balik ke informasi lain pemirsa, ada seorang ayah di Jakarta yang urung menjual ginjalnya yang sedianya akan dijual untuk menebus ijazah putrinya yang disita pihak pondok pesantren. Berkat bantuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MNU, ijazah putrinya dikembalikan tanpa tebusan senilai 17 juta rupiah. Bersyukur, itulah hal yang dirasakan seorang penjahit Supianto dan putrinya Ayu, santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga asal Jakarta ini tidak perlu menjual ginjalnya untuk menebus ijazah putrinya senilai 17 juta rupiah yang disita pihak pondok pesantren dengan alasan pelanggaran administrasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MNU telah menjaminnya dan memberikan beasiswa bidik misi, khusus pelajar kurang mampu. Lalu dia itu punya wajibannya belum dirunasi terus ininya menjadi sandra, itu bukan solusi itu. Model sandra-sandraan itu bukan tradisi di dunia akademik. Supianto yang telah ditinggal mati istrinya ini adalah salah satu warga miskin dengan pendapatan rata-rata 35 ribu rupiah per hari untuk memenuhi kebutuhan lima anaknya. Bersama Ayu, Sugianto sempat menjajakan ginjalnya hingga ke Bundaran HI Jakarta. Dari Jakarta dan Bogor, tim liputan.